Kasus kriminal lainnya, saudara polisi, telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan seorang ASN saksi kasus dugaan korupsi yang jasadnya terbakar di Semarang, Jawa Tegah. Pelaku diminta segera menyerahkan diri. Kasus tewasnya ASN Bapenda, Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar di pantai Marina Semarang menemui titik terang. Polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku pembunuhan dan pembakaran. Jiri-jiri pelaku didapatkan polisi setelah menganalisis barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Polisi pun meminta pelaku menyerahkan diri. Proses penyelidikan kepolisian, tim gabungan yang ada di Polres Tabes dan Direkturat Kriminal Ungu serta backup dari Baris Krim itu sudah mengerucut kepada pelaku. Maka pada kesempatan ini, saya meminta para pelaku dengan baik-baik untuk menyerahkan diri. Karena cepat atau lambat, pasti kalian akan tertangkap jika tidak menyerahkan diri. Istri Iwan Budi Prasetyo berharap kasus pembunuhan suaminya bisa segera terungkap dan pelaku dapat ditangkap. Keluarga masih menunggu hasil tes DNA korban secara tertulis dari kepolisian. Sebelumnya, Iwan Budi yang sehari-hari bekerja di Bapenda, pemerintah kota Semarang, dilaporkan hilang sejak 24 Agustus, sehari sebelum dirinya dipanggil Polda Jawa Tengah untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi aset. 8 September malam hari, Iwan Budi ditemukan meninggal dalam kondisi terbakar di pantai Marina Semarang.